Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di mata kuliah pembelajaran matematika ESD 1 hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua dimana kebetulan juga pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan edisium pukul 9 sampai dengan selesai dan tidak memungkinkan kita secara langsung untuk bertatap maya oleh karena itu sistem kali ini akan menggunakan sistem asinkronus yang mana kalian akan berdiskusi secara virtual berdiskusi dalam kelompok maupun antar kelompok untuk mendiskusikan materi pada pertemuan kedua yang sudah saya tuliskan di dalam RPS bisa kalian lihat disana ya pada hari ini akan membahas mengenai teori tondai setiap kelompok tentu saja akan mencari referensi, mencari data, mencari materi di manapun berada ya entah itu di buku konvensional maupun di ebook kemudian setelah itu akan kalian ketik ringkasan-ringkasan atau refleksi-refleksi atau resumen-resumen dalam sebuah file yang mana file tersebut akan kalian bagikan kepada teman-teman kalian dan nanti kalian akan berdiskusi melalui suatu forum diskusi silahkan atur sendiri ya dibantu dengan ketua kelas untuk mengkoordinir yang mana nanti yang akan mempresentasikan kemudian kelompok lain yang akan menanggap begitu juga sebaliknya apabila memang diperlukan jika konsepnya masih belum mendalam jangan lupa juga untuk merekam virtual conference yang kalian lakukan nanti ya entah itu melalui google meet zoom maupun microsoft teams terserah kalian yang mana yang pasti jangan lupa untuk merekam nah hasil rekamannya itu boleh kalian upload di youtube channel kalian kemudian kirimkan linknya ke saya ataupun langsung dikirim melalui google graph terserah saja yang mana yang baiknya mungkin itu saja instruksi untuk hari ini sampai ketemu di pertemuan ketiga di mata kuliah pembelajaran matematika SD 1 selanjutnya jangan lupa untuk terus jaga kesehatan agar kita bisa ketemu di perkuliahan tatap muka secara langsung dalam keadaan yang lebih baik dan satu lagi jangan lupa untuk mengaktifkan akun google dengan domain kampus yang sudah dibuatkan kemarin ya bisa melalui perangkat laptop ataupun perangkat smartphone sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan demikian saya akhiri perkulian hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh